Intro Ya pemirsa masih bersama saya Liani Anwar dan kali ini dalam program Golden Access Program yang akan memberikan inspirasi untuk Anda yang ingin sukses baik menjadi seorang pebisnis dan juga profesional Pemirsa usia muda bukanlah suatu hambatan untuk sukses menjadi pebisnis Reynaldi Marcelino mengawali karir dari bawah dan sempat bekerja sebagai akunting di sebuah perusahaan Kini sukses mendirikan bisnis advertising agency di usianya yang belum genap 30 tahun Penasaran seperti apa kisah dari pengusaha muda ini? Dan pemirsa berikut Golden Access lengkapnya untuk Anda Sukses di usia muda bukanlah hal yang mustahil Reynaldi Marcelino Chief Executive Officer dari PT Revolusi Media bisa jadi salah satu contohnya Mengawali karir dari bawah, pria yang akrab dipanggil Marcel ini sempat bekerja sebagai akunting di perusahaan telekomunikasi Sebelum akhirnya terjun ke dunia periklanan dengan bergabung di salah satu perusahaan advertising agency Dari sinilah karir Marcel mulai berkembang Hingga menempati posisi sebagai managing director hingga pada 2014 Marcel pindah ke PT Dipo Media dan menjabat sebagai CEO selama 8 bulan Sebelum akhirnya mendirikan PT Revolusi Media Sama dengan dua orang parternya Pria yang juga jebolan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mandala Indonesia Jurusan perpajakan ini mulai bersama-sama membangun dan menumbangkan PT Revolusi Media Bagaimana kah bisa sukses seorang Reynaldi Marcelino? Golden Access akan membahasnya untuk Anda Dengan ikutan IDX Channel Pemirsa sukses berbisnis di usia muda Bapak Reynaldi Marcelino, CEO dari PT Revolusi Media Sudah ada bersama kami di sini Halo Pak Reynaldi, apa kabar? Halo Mbak Liani Terima kasih Baik Pak Reynaldi, terima kasih sudah ada bersama kami Belum genap 30 tahun sudah sukses berbisnis advertising media Advertising agency PT Revolusi Media Bapak mengawali karir dari bawah sekali Pernah menjadi staff accounting di sebuah perusahaan Kemudian juga karirnya terus menanjak Menjabat sebagai CEO walaupun tidak lama saat itu Dan akhirnya memutuskan untuk menjadi seorang pengusaha Berbisnis sendiri ya PT Revolusi Media akhirnya dibuat Bagaimana perjalanannya? Mungkin dari awal dulu seperti apa ketika Bapak baru meniti karir pada saat itu Pak Reynaldi? Kalau meniti karir saya mulai kerja itu dari tahun 2011 Itu Maret 2011 Saya masuk di perusahaan telekomunikasi dulu Kemudian 6 bulan di situ Saya baru masuk ke perusahaan yang advertising agency yang pertama Kemudian kalau bicara perjalanan karirnya tentunya juga Yang namanya karir pasti ada pasang surut Mulai dari bawah dulu kemudian menanjak naik Kemudian ya akhirnya saya memutuskan untuk Membangun revolusi media sendiri gitu Di situ saya ngejalanin revolusi media bertiga dengan partner saya Salah satunya dengan Ibu Nirma dan juga Pak Aditya Septian Kita ngejalanin revolusi media berdirinya itu dari September 2014 Oke mungkin menjadi seorang profesional saja tidak cukup ya Apalagi sudah menjabat sebagai CEO Pak Reynald pada waktu itu Itu saja tidak cukup sepertinya ya Belum puas rasanya kalau belum memiliki bisnis sendiri Pak Reynald Sebenarnya begini kalau ditanya puas mungkin semua orang Ya kalau sudah dapat A pengennya dapat B seperti itu Tapi niat kami untuk ngebangun revolusi media sendiri Karena kami bertiga ini kan bisnisnya di awal satu company yang sama Lalu kami memutuskan untuk ayo deh kita bikin bertiga Kita bikin sebuah perusahaan yang memang jalannya di perusahaan advertising agency ini Oke dan Pak Marshal ini dulunya sempat bekerja di bidangnya berbeda-beda pasti ya Beda-beda jadi dari finance dulu kemudian saya jadi PLT sales Kemudian baru managing director baru jadi lagi Oke benar-benar peneliti karir dari bawah dari nol sampai sekarang punya bisnis sendiri Dan sempat juga bekerja di sebuah perusahaan yang sama ya Ya di bidang yang sama Di bidang yang sama Di bidang yang sama dan ketika itu ilmunya pasti Bapak manfaatkan ya Ya itulah yang kalau ada yang bilang kalau pengen berkembang Masuklah sebuah perusahaan yang tidak terlalu establish Itu ada pepatah yang mengatakan seperti itu Jadi kita berkembangnya lebih cepat lagi dibanding yang sudah jadi Yang semua orang bisa ngerjain Apa perbedaannya begitu Pak diantara kita masuk ke dalam sebuah perusahaan yang belum establish Dan juga suatu perusahaan yang besar ini mungkin perbedaan dari sisi Untuk ilmu ke diri kita yang sendiri seperti apa Mungkin begini kalau perusahaan yang sudah establish Sebenarnya ini bukan larangan untuk masuk ke perusahaan establish Ataupun yang belum terlalu establish begitu Tapi bedanya mungkin begini Kalau perusahaan yang sudah establish Ya semua sistem mungkin sudah ada Jadi ya istilahnya tinggal kasih kesempatan Untuk orang bisa ngejalanin pekerjaan itu semuanya bisa berjalan gitu Tapi kalau perusahaan yang istilahnya baru menata Tentunya kita juga harus lebih giat lagi secara pengembangannya gitu Mulai dari entah itu sistemnya Kemudian juga apa Ya semuanya lah tentunya di dalam perusahaan itu sendiri Oke lalu apa yang Bapak ilmu dan juga pengalaman apa Yang paling berharga pastinya ini menjadi modal Bapak Ketika Bapak membuat sebuah perusahaan sendiri ya Jadi bekerja di sebuah perusahaan advertising media Dan akhirnya ilmunya diambil Pengalamannya didapatkan begitu Dan membuat sebuah perusahaan sendiri Kalau ditanya ilmu yang paling berharga Ya saya merasa apapun yang saya alamin di perusahaan-perusahaan saya sebelumnya Menurut saya adalah ilmu yang sangat berharga Yang tentunya mungkin gak bisa kita dapatkan di kuliah Kemudian di kehidupan sehari-hari gitu Tapi ilmu itulah yang menurut saya yang sangat berharga Mulai dari hal-hal kecil sekalipun menurut saya sangat berharga gitu Karena itu yang ngebangun kita bisa dititik seperti sekarang gitu Oke kemudian apa modal terbesar Selain dari materi ya Modal terbesar untuk menjadi seorang pengusaha Apalagi Bapak mungkin baru bersedia 28 tahun ya Apa sih yang Bapak lakukan pada saat itu Pada saat baru memulai bisnis ini Kita bahas usah cerita berikut Pak Marshal Oke Bersiap jangan kemana-mana Gul dan Naksas akan kembali sesaat lagi Bersama saya Kamar Raffi inilah straightforward lengkapnya Rem penerapan suku bunga negatif telah menjadi pembahasan pasar keuangan dunia The development of macroeconomy will reveal all aspects and happening easiest Harapannya ada dengan-dengan suku bunga turun investasi naik Ada rasa ketidakpercayaan daripada masyarakat itu terhadap negara itu Bursa global menguat pada perdagangan kemarin Menyusul kenaikan harga minyak Markia, forex, and commodity Also stock recommendation Mengapa asing menarik dananya di tengah penguatan di HSG? Terpengaruh dari penguatan harga minyak yang kembali rebound Setelah dalam jangka panjang kemarin itu turun cukup dalam Markia, forex, Monday to Friday Only on IDX Channel Terima kasih pemirsa ada masih bersama kami di Golden Akses Dan kembali berbincang bersama pengusaha muda Yang mungkin masih berusia 28 tahun sudah sukses mendirikan sebuah bisnis advertising media Pak Renaldi, Marcelino Pak Renaldi kita lanjutkan kembali Selain ilmu dan pengalaman itu Apa sih modal terbesar Bapak untuk memutuskan menjadi seorang pebisnis? Padahal karir Bapak waktu itu sudah menjabat sebagai CEO Jadi begini Mbak Sebelum saya memutuskan membangun revolusi media Walaupun memang sebelumnya saya juga sebagai CEO Tapi itu adalah jabatan yang kita bukan punya untuk perusahaan itu sendiri Walaupun secara jabatan juga jabatan paling tinggi Tetapi disitu adalah saya hanya sebagai jabatan menjadi CEO Kalau ditanya modal yang paling besar Kemudian modal apa sih yang didapatkan untuk membangun bisnis Tentu modal materi tentu ada Kemudian juga kalau di sisi yang lain Modalnya ya itu bisa mulai dari modal networking Kemudian relasi yang sudah kita jalanin tentunya juga selama kita berkarir Kemudian ya nama baik gitu Nama baik tentunya juga faktor yang sangat besar ya gitu Kita bisa mencapai semua sukses di isi yang muda Ataupun sukses juga mungkin nanti mengembangun bisnis yang lain Oke kemudian strategi Bapak mengembangkan sebuah perusahaan Apalagi Bapak juga baru terjun di bidang entrepreneur ya Menjadi seorang entrepreneur pastinya belum banyak sekali pengalamannya Untuk mengembangkan usaha sendiri ya perusahaan sendiri Kalau Bapak sebelumnya berkarir pastinya perusahaan itu sudah berjalan Begitu sudah dengan sistemnya sudah dengan bagaimana mereka berjalan Ini Bapak benar-benar baru memulai dari nol Apa pada saat itu yang Bapak lakukan Pak? Begini saya ngejalanin revolusi media Saya kan basic sebelumnya itu adalah juga perusahaan yang sama Dengan yang revolusi media sekarang Jadi saya masuk dulu dengan company yang lama Itu hampir dibilang juga semua sistem yang ada Juga belum terlalu yang istilahnya seideal mungkin Jadi di company yang lama itulah yang menuntut saya Untuk harus berkembang Kemudian juga apa yang harus saya bangun Mulai dari sistem di kantor seperti apa Kemudian manajemennya bagaimana Ya itulah yang saya kembangkan Dan menjadi istilahnya menjadi tolak ukur saya untuk membangun revolusi media Apa yang pada saat itu Bapak kembangkan? Seperti apa Bapak pengembangkan ya Pak? Bisnisnya gini, kalau kami ini kan bisnisnya jasa Bisnis jasa ini kan bukan kayak kita jualan barang yang memang wujudnya ada Kalau bisnis jasa ya itu mulai dari service kita dengan klien Kemudian cara pendekatan kita dengan klien Kemudian ketika saat kita juga ketemu dengan klien baru Kemudian gimana sih cara kita pendekatan dengan mereka Itulah yang saya istilahnya menjadi sebuah tolak ukur bagi saya Gimana saya harus membangun bisnis Kemudian juga untuk mengembangkan revolusi media sendiri Oke kemudian seperti apa peluang yang ada di bisnis advertising media Sampai Bapak mau terjun berbisnis di bidang ini Pak Kalau ditanya peluang semua bisnis pasti tidak ada peluang Tapi saya juga melihat juga untuk bisnis di media sendiri Ya kalau sekarang juga kan dulu mungkin orang masih Kalau bicara TV masih sedikit gitu Jadi orang kalau nonton TV juga masih TV-nya itu-itu aja gitu Tapi kalau sekarang juga makin banyaknya televisi swasta yang bermunculan Kemudian juga consumer goods juga istilahnya mereka harus mengembangkan produknya mereka Dengan cara mereka beriklan Kemudian juga ada brand-brand baru juga yang bermunculan bisnis di Indonesia sendiri Ya saya melihat ini suatu peluang yang sangat besar gitu Ya tentunya juga kompetitor juga banyak ya gitu Untuk bisnis agency bukan hanya kami sendiri Oke kompetitornya memang banyak sekali Apalagi sekarang perusahaan advertising Agensi ini begitu menjamur di Indonesia menghadapi persaingannya sendiri Seperti apa Pak Marshal? Kalau saya melihatnya begini Persaingan itu jangan kita menganggap Wah ada orang yang berbisnis kok kita jadi minder atau apa gitu Jadi justru jadikanlah kompetitor itu sebagai tolak ukur kita Kemudian kita juga kalau seandainya memang kita ada yang lebih kurang dari kompetitor ya Jadikan itu sebagian pembelajaran gitu dengan kompetitor gitu Kalau memang kompetitor juga lebih unggul dibanding kita ya Gak ada salahnya untuk kita mengakui kelebihan mereka Jadi ya jangan menganggap itu sebuah hambatan untuk kita berkembang gitu Fokus bisnis dari perusahaan Bapak sendiri dari revolusi media seperti apa Pak Marshal? Fokus bisnis kami itu kami sebenarnya mulai dari creative agency, production house, event organizer Kemudian kami adalah media buying untuk iklan di semua media Mulai dari TV, radio, cetak Jadi main bisnis kami itu adalah di media buying Seperti itu Oke seperti itu ya Nah kemudian selama dari 2014 sampai sekarang ini gimana perkembangan bisnis Bapak? Kalau secara dilihat dari grafik ya Alhamdulillah dari awal sampai sekarang ya kami kelihatan grafiknya memang naik Apalagi kan juga sekarang juga jamannya digital ya Tapi kan memang handalnya fokusnya juga disana jadi ya mungkin itu juga salah satu faktor ya tapi kami juga Istilahnya kan kita juga tidak boleh terlalu berbangga diri jadi tetap harus mengevaluasi apa yang harus kita perbaikin Tapi kalau tadi ditanya pergerakannya ya grafiknya memang selalu naik seperti itu Mengalami peningkatan ya sejak bisnis ini didirikan Sejak dari awal didirikan Sampai sekarang dan mungkin fokus di digital Pak Marsha sendiri melihat pertumbuhan untuk media digital sendiri seperti apa sih potensialnya? Ya kalau saya lihat dengan eranya sekarang ya orang udah makin udah gak ada lagi yang susah tuh yang namanya cari berita Kemudian juga online dan lain-lainnya Jadi saya juga melihat ini suatu peluang bisnis yang tentunya juga sangat berpotensi gitu Ya kalau kita misalnya keseharian lupa bawa handphone aja tuh juga lebih gimana kayaknya aduh lebih baik Lebih baik ketinggalan dompet daripada ketinggalan handphone seperti itu Ya jadi memang begitu potensial ya bisnis advertising dan apalagi fokusnya di digital advertising Pak Marsha Kemudian sudah 2 tahun berjalan dan grafiknya terus naik Sudah ada pencapaian banyak yang mungkin banyak yang mengatakan bahwa bisnis ini di tahun-tahun Mungkin 5 tahun pertama ini dalam masa-masa yang sulit ya Dan untuk bisa mencapai itu kemudian bisa bertahan mempertahankan posisinya itu pasti tidak susah Tidak mudah Pak Marsha Strategi Bapak atau mungkin apa yang mempertahankan dalam bisnis Bapak sampai saat ini Pak? Jadi begini Mbak untuk mempertahankan itu memang tidak gampang Ada yang mengatakan lebih sulit itu mempertahankan dibanding ngebangun Jadi kalau ditanya prinsipnya apa ya kami harus memegang prinsip bagaimana caranya bisnis kami ini tetap bisa berjalan Kemudian juga apa yang perlu kita perbaikin mulai entah itu dari sistem Kemudian juga entah itu bagaimana mendapatkan klien-klien baru agar bisnis kami ini tetap berjalan Kemudian bagaimana Bapak meyakinkan, karena ini bisnis jasa ya Pastinya ini bagaimana kita membuat klien atau mungkin orang lain trust kepada kita Dan mungkin mau mempercayai advertisingnya kepada perusahaan kita Seperti apa strategi yang Bapak terapkan Pak? Strateginya kalau di revolusi media sendiri kita adalah membangun kepercayaan itu dengan services Oke seperti apa? Service yang dibangun untuk bagaimana menciptakan suatu trust dari konsumen, klien dan juga pasti orang bisnis lain juga Kita bahas sesuatu yang berikut Pak Pak Sal, kamu saja jangan kemana-mana Goulden Aksos akan kembali sesaat lagi Sky is the limit Only on IDX channel Are you interested with global stocks? Halo selamat pagi FU Irsa, apa kabar anda hari? Are you economic enthusiasts? Yes, we will give you every detailed information about increasing and decreasing national and global stocks Sekarang turun 5 poin, Pemirsa Itu juga kami tampilkan pergerakan intraday-nya sepanjang hari kemarin Academic easiest With the expert, we will review completely Kita akan indek hargasan kabungan, tidak hanya domestik, lama mungkin secara global Volatilitas US dollar terhadap rupiah mungkin akan dapat lebih ditekan Harga rumah untuk tipe kecil diproyeksi naik 1,44% dengan indeks 211,82 The decision follows an improvement in consumer confidence and a jump in employment in October Don't miss Market Sign, 9 to 16 session 1 Market headlines, 9 to 16 session 2 Only on IDX channel You are watching IDX channel Terima kasih, Pemirsa. Anda masih bersama kami di Golden Artses Sukses berbisnis di usia muda, Pak Reynaldi Parselino, CEO dari PT Revolusi Media Kita lanjutkan kembali, Pak Reynald Kalau ini adalah bisnis jasa ya, advertising agency Pastinya untuk bisnis jasa, sukses bisnis jasa ini harus bisa membangun kepercayaan trust-nya Kepada calon klien, konsumen, dan mungkin perusahaan lain yang ingin menggunakan jasa perusahaan Bapak Nah, seperti apa Bapak membangun trust-nya sendiri, Pak? Jadi begini, Pak. Membangun trust-nya dari klien itu, prinsipnya di saya itu, saya melakukannya adalah begini Walaupun saya di situ sebagai CEO, kemudian juga tentunya ada tim-tim yang memang handle Contoh misalnya untuk produksi iklan, ataupun penayanan iklan Jadi saya lebih memperdekat hubungan saya dengan klien Jadi tidak ada jarak juga antara saya dengan klien Jadi kalau klien misalnya ada komplainan atau ada apa, saya juga siap untuk dihubungin Jadi tidak, maksudnya menjaga jarak dengan mereka Jadi service itulah yang menurut saya gimana semakin dekatnya kita dengan klien Tentunya juga kita semakin tahu kebutuhannya apa Kemudian kalau ada sesuatu hal yang kurang juga tentunya perlu diperbaikin Jadi kita sifatnya lebih ke diskusi Oke, berbicara mengenai trust sendiri, Pak Apalagi Bapak membangun bisnis ini di usia kalau sekarang 28, waktu itu berarti 26 ya 26 ya 26, pasti mungkin Ape pernah dipandang sebelah mata begitu, Pak Ketika menawarkan jasa advertising gitu kepada klien-klien Jadi begini, Mbak, kalau dipandang sebelah mata saya rasa pasti ada Karena kan juga orang kan melihat begini, ya kamu masih atau Anda masih sangat muda Atau tahu apa akan seperti itu Tapi saya melihatnya begini, kalau kita bisnis ataupun kita bekerja Kita kan tidak perlu minder dengan hal itu gitu Kecuali kita ngebunuh orang atau apa Ini kan kita adalah mencari istilahnya sesuatu yang baik Kemudian juga untuk mengembangkan Ya kalau ada yang berpikir misalnya sebelah mata Ya sudah itu bagian saja dari perjalanan bisnis kita Jadi tidak ada batasan ya Tidak ada halangan apapun Mungkin asal kita ada kemampuan, kemauan, pasti kerja keras Pemimpinan, niat tulus 100% untuk menjalanin apapun profesi kita Baik itu, entah sebagai karyawan biasa, level middle ke atas atau apa Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini ya Kalau kita mau kerja keras, walaupun usia kita masih muda Kita ingin menjadi pengusaha, itu semua bisa terjadi Seperti kisahnya Pak Marcelino ya Kedepannya bisnisnya ingin diarahkan seperti apa Atau mungkin visi-misi untuk perusahaan bisa lebih baik lagi seperti apa Kedepannya ya tentunya kalau secara usia Kami masih belia lah ya, kalau di ibarat bayi itu masih mulai mau berjalan Jadi kalau untuk kedepannya sendiri ya tentunya kami ingin mengembangkannya lebih lagi dari yang sekarang Tentunya juga pencapaian itu kan juga harus dikejar secara timbul Oke, pencapaiannya seperti itu Pak Marcel, bagaimana Bapak menginspirasi para mungkin teman-teman yang masih usianya masih muda Yang mungkin sekarang masih meniti karir begitu tetapi mungkin sudah jenuh sepertinya menjadi seorang profesional Bekerja sama orang, ingin menjadi seorang pengusaha Tapi sepertinya masih takut-takut nih untuk memulainya Meninggalkan karirnya begitu yang sedang dibangun Mungkin karirnya sudah cemerlang saat ini Apa sih ya Pak Marcelino? Kalau boleh dibilang masukan untuk junior-junior sebelumnya mungkin Sebenarnya ini bukan masukan tapi adalah cara pandang Jadi saran saya adalah karena saya pernah ngalamin dari posisi yang dari bawah Koncinya adalah satu, jangan terlalu banyak gengsi Kadang banyak di usia kita yang masih muda mau coba peruntungan atau apa Ah saya males ah harus mencoba begini atau apa Jadi kendala terbesar itu saya melihatnya dari situ Jadi harus berani, ya niat saja 100% mudah-mudahan juga jalannya pasti akan dapat Niat dan berani dan pasti ada jalan Itu ya Pak Marcelino Nah kemudian selama menjalani bisnis pasti pernah tidak Pak Bapak merasa bahwa sulit ya Saya masih usia segini untuk menjalankan sebuah bisnis Dan sepertinya saya ingin balik lagi menjadi seorang profesional Begitu Pak Marcelino? Kalau ditanya sekarang, kalau sulit ya pasti ada kendala tentunya yang dialamin untuk menjalankan bisnis Begitu tetapi kalau ditanya, aduh saya harus menyerah atau apa? Tidak, karena itu bukan motto dari saya Karena saya harus tetap melangkah ke depan bagaimanapun itu Ya yang penting saya jalanin saja Jadi kita ya, saya harus balik ke profesional ya saya rasa mungkin enggak Karena ya bertahan saja istilahnya di level sekarang saja itu cukup lebih baik dipertahankan gitu Daripada kita harus mundur Oke ketika kita sudah memutuskan sesuatu, kita harus fight ya bagaimana kita bisa mempertahankan dan bisa menjadi lebih baik Dan juga bagaimana harus bisa mempertahankan ke depannya harus tetap sesuaian dengan yang kita harapkan atau bahkan lebih dari itu Oke terakhir seperti apa Pak mungkin pencapaian Pak Renal dalam bisnis dan juga pada saat meniti karir dengan usia yang masih segini Pak Renal? Begini Pak, saya kalau ditanya terakhir seperti apa? Saya punya sebuah motto yang mungkin boleh kita share juga dengan teman-teman semua, dengan para penonton juga mungkin Saya itu punya motto adalah less for self, more for other and enough for everyone Jadi punya prinsiplah bahwa ini tuh masih kurang untuk kita, cukup untuk orang lain dan lebih untuk semua orang Oke, kurang untuk kita, cukup untuk orang lain dan lebih untuk semua orang ya itu dia Jadi kita berarti harus tetap lihat bahwa untuk kita sendiri masih kurang, karena merasa masih seperti itu Tapi untuk orang lain itu sudah cukup, untuk semua orang saja sudah lebih Oke artinya kita sudah melakukan sesuatu yang ada nilainya untuk orang lain dan juga mungkin untuk siapapun Begitu untuk banyak orang, tetapi kita sendiri tidak boleh berhenti sampai di situ Apapun pencapaian yang sudah kita lakukan sampai saat ini tuh tidak pernah merasa puas dan akan terus berkreasi dan meraih kesuksesan lebih baik lagi ke depannya ya Bagi Anda, jangan pernah menyerah dalam meraih sesuatu sampai Anda mendapatkannya Saya Liani Anwar, salam sukses untuk Anda Sampai jumpa, salam sukses untuk menerima kasih Terima kasih telah menonton!